Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas topik seputar obat generi Biasanya obat generi ini harganya lebih murah Dan apakah dengan murahnya harga tersebut, kualitasnya akan dikorbankan Atau kualitasnya akan sama dengan yang patent Dan itu semua akan saya ulas pada kesempatan kali ini Untuk obat generi itu sendiri merupakan jenis obat Yang memiliki kesamaan kandungan bahan aktif dengan obat patent Juga adalah mahal kegunaan maupun formulasinya Kesamaan lainnya mencapai kekuatan dosis, kualitas, dan keamanan produk bagi pemakainya Dan meski memiliki kesamaan, obat generi dijual dengan harga yang jauh lebih murah Dibandingkan obat bermerah atau obat patent Faktor yang mempengaruhi rendahnya harga jual, obat generi adalah karena Obat ini dijual tanpa merek Ada pula obat generi yang sengaja tidak dipatenkan oleh pembuatnya Dan telah dijelaskan sebelumnya, pengertian dari obat patent Patent yang dipegang oleh perusahaan farbasi akan bertahan hingga 20 tahun Sejak didaftarkan dan ditemukannya obat tersebut Selama itu tidak ada yang boleh memproduksi atau memasarkan obat tersebut tanpa izin Salah satu contoh obat patent yaitu obat antibiotik amoksil yang ditemukan oleh Bicam Dan obat generi itu sendiri merupakan obat yang telah habis masa patentnya Sehingga bisa diproduksi oleh berbagai perusahaan farmasi Tanpa perlu membeli royalti Pada umumnya, obat generi terbagi menjadi dua Yaitu obat generi per logu dan obat generi per merek Untuk obat generi per logu ini sendiri merupakan obat yang diberi nama sesuai dengan kandungannya Seperti obat antibiotik amoksilin Sehingga pada kemasan obat hanya tertulis amoksilin tanpa nama lainnya Sedangkan obat generi per merek merupakan obat-obatan yang sering diberi nama sesuai dengan keinginan dari produsennya Jadi ini antara obat patent dan generi ya Yang ini masih ada hak patentnya sekitar 20 tahun Dan ini obat yang hak patentnya sudah habis lalu menjadi obat generi Sehingga semua pabrikan bisa memproduksinya Lalu obat generi ini sendiri akan dibagi menjadi dua Yaitu yang per logu dan per merek Per merek ini diproduksi sebuah perusahaan Untuk yang per logu ini diproduksi sebuah perusahaan Namun diatur oleh regulasi pemerintah Sehingga yang per logu ini bisa lebih murah Untuk perbedaan di antara ketiga tersebut Untuk yang obat patent itu sendiri Sedat aktifnya hampir sama ya Antara obat patent, obat generi per merek, dan obat generi per logu Untuk kekuatan dosis hampir sama Untuk mutu dan kualitas Karena ini harganya sudah sangat berbeda ya Antara obat patent, obat generi per merek, dan obat generi per logu Untuk mutu patent Obat patent sesuara butuh kualitas Sesuai standar internasional Melalui uji penelitian dan uji klinis ya Setelah yang menyebabkan harganya sangat mahal sekali Karena biaya penelitian sebuah obat itu Reaksi obat itu Minimal sekitar 5 juta hingga 10 juta ya Untuk penelitian yang sederhana Apalagi ini untuk obat yang akan dipatenkan Tentu saja akan memakan biaya yang lebih tinggi lagi Di pisaran yang tadi Dan untuk obat generi per merek ini Sesuai standar dari Bepom ya Untuk obat generi per logu Ini juga hampir sama Sesuai standar Bepom Dan untuk penamaannya Untuk obat patent sesuai dengan keinginan produsen Untuk obat generi per merek Sesuai dengan keinginan produsen Untuk obat generi per logu Sesuai dengan kandungan set aktif ya Untuk penamaannya Dan perbedaannya ada di hak patent ini sendiri Lumayan sudah obat patent Tentu saja ada hak patent sekitar 20 tahun Jadi perusahaan lain Tidak boleh memproduksinya Harus membayar royalti ya Beliau memproduksinya Itu sesuai dengan persetujuan juga ya Apakah diizinkan atau tidak Karena tadi biaya penelitian juga mahal sekali ya Untuk obat generi per merek Karena tadi hak patent sudah habis Lebih dari 20 tahun Tentu saja tidak ada hak patentnya Jadi obat generi per logu juga sama Tidak ada hak patentnya Untuk kemasannya ini juga berbeda Karena harganya juga berbeda ya Di sini yang paling mahal yaitu obat patent Kemasannya bervariasi tergantung produsen Untuk yang obat generi per merek Bervariasi tergantung produsen Untuk obat generi per logu Kemasannya sangat sederhana Dan menyatumkan HIT HHCR tertinggi Dan logo produsen Dan logo generi Untuk HIT ini diatur oleh pemerintah ya Karena pemerintah itu sendiri Harus memberikan pelayanan dasar Yaitu kesehatan ya Kesehatan, pendidikan Itu sudah sangat dasar sekali Dan untuk obat patent yang generi ini Karena harganya lebih tinggi ya Tentu saja kemasannya akan menjamin Bahwa kualitasnya itu akan sama Ketika dari pabrik hingga ke tangan Konsumennya Sehingga kualitas obat itu sendiri Tidak ada penurunannya Dan dari segi harga Obat patent ini sangat mahal sekali Dan efek biaya penelitian Uji penelitian dan HATEN Namun apabila sudah 20 tahun Ya kira-kira sudah balik modal Untuk risetnya tadi Ya biaya produksi juga Dan untuk harga obat generi per merek ini Maha efek dari biaya produksi Dan promosi dan pemasaran ya Jadi biaya promosi dan pemasaran ini Juga memakan biaya yang lumayan mahal juga ya Untuk obat generi per logo Murah Dan harga diatur oleh pemerintah Maksudnya ada HAT tadi Biasanya sih Diwajibkan di bawah HAT ya Dan untuk Alasan mengapa obat generi lebih murah Wajib-wajibnya adalah Biaya yang dikeluarkan saat membuat obatnya Obat patent lebih mahal karena obatnya baru Yang membutuhkan biaya untuk penelitian Karena tidak bisa kita Secara coba-coba Memberikan begitu saja ke manusia ya Sebelumnya kita harus melewati uji coba ke mencit Apakah itu memberikan reaksi atau tidak Karena apabila kita memberikan syarat coba-coba Itu akan membahayakan nyawa manusia ya Dan uji coba dalam skala besar Biaya manufaktur dan juga biaya pemasarannya Sedangkan obat generi tidak perlu melakukan penelitian Dan uji coba dalam skala besar Karena telah dilakukan sebelumnya Dan obat generi hanya menggunakan obat patent Yang telah habis patentnya Sehingga tidak membutuhkan biaya yang terlalu mahal Dan di sini fasilitas kesehatan Diwajibkan menggunakan obat generi Terutama puskesmas dan UPT lainnya Sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Pada tahun 2010 ya Ini permain kesnya mewajibkan Untuk menuliskan resep menggunakan obat generi Di sarana pelayanan kesehatan pemerintah Dan apabila perbedaannya Kita ingin menggunakan yang mana ya Sesuai dengan kemampuan pasien ya Apabila mampunya hanya untuk membeli obat generi Dengan harga yang murah ya Bisa dibeli juga Tidak masalah ya Apabila memiliki reseki yang lebih Mungkin bisa membeli obat yang patent Namun biasanya diantara ketiga ini Bergantung juga pada penyakitnya ya Tidak melulu Kita harus membeli obat patent semua Kadang obat generi saja itu sudah cukup ya Dan itu saja yang saya sampaikan Seputar obat generi tadi Dengan harga yang murah Kualitasnya juga masih terjamin ya Hanya membedakan tadi di Kemasan Di patentnya tadi Yang 20 tahun tadi Biaya resep dan lain-lainnya Itu saja yang saya sampaikan Seputar obat generi Yang murah tadi Apabila ada yang tanya Kan atau didiskusikan Silahkan tulis di kolom komentar Apabila suka dengan video ini Silahkan like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax